Beberapa waktu belakangan ini pemberitaan mengenai anak berusia 15 tahun yang bunuh diri akibat dilarang oleh orang tuanya untuk bermain game online tengah menjadi perbincangan publik. Menurut dari berbagai sumber, sang anak nekat melakukan bunuh diri lantaran kesal atas larangan orang tuanya untuk berhenti bermain game. Dimana orang tuanya sengaja memutuskan koneksi internet agar sang anak berhenti bermain game. Dengan adanya hal tersebut, sang anak merasa depresi hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan sebagai orang tua yang memiliki 4 orang anak, tentunya Umi Pipik juga sangat prihatin atas kejadian tersebut. Untuk itu, menurut istri dari almarhum Ustadz Uje ini, peran orang tua sangatlah penting untuk mendidik anak agar tidak ketergantungan terhadap gadget. Begitu pula dengan pasangan Baby Romeo dan Meisha Siregar yang juga selalu memproteksi anak-anaknya mengenai penggunaan gadget. Miris ya saya lihatnya, makanya saya bawel banget sama anak-anak saya. Kayak Bilal kemarin, dia dikasih handphone sama budenya gitu-gitu, dia pun gak dipakai, cuma buat isi game aja. Saya udah, saya wanti-wanti banget. Walaupun dia udah, dia kelas 3 SD ya. Dia bilang, Bilal boleh main game, cuma gak boleh sampai melupakan kewajiban Bilal. Sekolah, terus baca Quran, iya enggak, kok ini cuma ini aja, jadi saya kontrol. Kontrol anak-anak bahaya kalau anak-anak kita gak dikontrol. Sebenernya ya itu tugas mamanya lah yang mengarahkan ya, mengarahkan ke hal-hal. Tapi kan sekarang kalau gak salah udah bisa loh, kita sebagai orang tua maksudnya awampun gitu ya, untuk memblok gitu ya situs-situs yang dibelokin gitu loh, jangan ke arah sana gitu. Menurut aku, ya bukan berarti dilarang 100 persen, tapi diarahkan gitu loh. Karena mereka butuh itu nanti. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, seperti salah satunya psikiater tanah air, yaitu dokter Mintarsi Alatif. Kalau anak kecil terlalu dekat dengan GIM, dan menilai GIM itu sebagai sesuatu yang sangat perlu jadi sebagai suatu teman dan bukan orang tuanya sebagai teman. Maka ini suatu petanda bahwa orang tuanya menyerahkan kasih sayang anak itu pada GIM. Jadi orang tuanya kurang memberikan waktu pada anaknya, dan sebagai penggantinya diberikan benda antar lain GIM. Karena GIM biasanya cukup disenangi oleh anak. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana orang tua dekat ke anak. Karena dekatnya ke anak, maka anak itu senang dekat dengan orang tua. Paling tidak, jangan sampai GIM itu jauh lebih penting di mata anak itu dibandingkan dengan orang tua. Saat ini segala aktivitas memang dipermudah dengan adanya keberadaan teknologi seperti gadget. Namun dibalik manfaatnya itu, baik Umi Pipik, serta Bebi dan Meisha mempunyai cara sendiri untuk mengarahkan kepada anak seputar penggunaan gadget yang baik dan benar. Aku kasih tahu ke anak-anak, termasuk yang gede-gede. Adi, Abizar, aku kasih tahu bahwa kalau sesuatu itu kamu fokus ke, maksudnya untuk lebih kepada GIM, mata kamu itu satu bisa bikin mata kamu sakit, terus kamu kurang konsentrasi, ntar kamu bisa menjadi orang yang tidak menghargai orang lain sekitar kamu. Jadi itu saya, anak-anak saya brainwash terus gitu otaknya supaya nggak terlalu kecanduan banget. Dan aku tipe orang yang, kalau udah di rumah, aku udah di rumah, aku paling marah. Kalau anak-anak adiba begini aja, pakai handphonenya atau Abizar, kadang aku sita-sita ini. Selama Ramadan aja mereka tahu, aku ambil-ambilin handphonenya. Ya, harus dikasih tahu aja gitu, apa dampak motorotnya, positifnya buat dia, apa. Jadi benar-benar seminggu tuh hanya tiga hari, weekend doang sebenarnya. Tapi karena sekarang udah libur, jadi weekdaysnya udah bablas, weekend semua diambil jatahnya sama dia. Kebutuhan teknologi itu memang harus, kita tuh harus pinter-pinter apa ya, menjadikan teknologi ini jadi sarana mereka untuk maju, tapi juga jangan sampai jadi bumerang. Karena kan ada beberapa yang nggak pantas untuk mereka akses, makanya gadget kita tuh kita restrik. Kadang-kadang tuh suka nyasar-nyasar kan, itu yang paling serem. Dia nggak niat untuk nyari yang nggak, tapi akhirnya nyasar, itu yang kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah, anak itu kan tetap membutuhkan kasih sayang. Dan ini harus kita mengerti. Memang orang tua sibuk, dan kesibukan ini pada saat sekarang merupakan hal yang pacar. Namun sekarang yang perlu adalah keseimbangan dari orang tua. Karena jika tidak dibuat keseimbangan, maka akibatnya adalah tumbuh kembang anak yang kurang baik. Karena itu, sampai seberapa jauh orang tua bersedia mengurangi kariernya, demi untuk anak. Dan jika itu dilakukan dan dibuat keseimbangan, maka anak itu akan mau mendekati orang tua, dan akhirnya juga tidak terlalu terfokus pada game saja.